Hai ikan pari asam bahan-bahannya cabai merah bawang merah bawang putih kemi ketumbar lalu di blender hingga halus sampai seperti ini lalu kita siapkan daun kemangi kincung sedikit jahe terus daun salam serai biar amisnya itu hilang tetap sedikit asam lalu kita siapkan air dan jangan lupa hidupkan kompornya kalau enggak hidup kompornya enggak bisa masak-masak weh lalu cabai yang tadi kita blender harus kita masukkan ke dalam air seperti ini guys masukin semuanya terus daun kemangi kincung dan bahan-bahan yang tadi juga dimasukkan juga lalu karena masih ada sedikit kesebay ayah mubajir jadi kita tuangkan air di gojak-gojak-gojak langsung lalu kita akan aduk seduk tapi aduknya ya enggak-enggak terkuat air biar dia merata aduk terus ini wanginya guys seger seger bener lalu ikan yang telah kita cuci dan disirami asam lalu kita masukkan ke dalam kuali ini tapi tunggu agak sedikit mendidih dulu guys lalu guys ikannya karena sudah agak sedikit tidih segera dimasukkan terus diaduk-aduk tapi aduknya tuh itu pelan aja karena kalau misalnya kuat-kuat takutnya ikannya pada hancur dan enggak berbentuk jadi mengeduknya seperti ini aja kuahnya disiram-siram ke bagian-bagian jangan lupa tambahkan garam pula untuk rasanya biar lebih mencuri ini guys tempat tidih ya Oh jangan lupa dirasai karena terima kasih jangan lupa subscribe like comment and share